Masyur kan Nabi ketika ditanya, Ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawabin Nabi apa? Fahin nih ala nasib, tak dikas rotis Puraus yang ngerotokinnya, paling kacau masalah korban sabi gitu Korban itu kantang goong gitu Kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ini harap itu bojo Pas bujo ini bareng Rufi Nah pertanyaan itu, kan bujo ini Mustafa itu bareng? Itu sih kok loh korban itu, kan nggak mungkin, suami istri kan kadang nggak keluar tahun yang sama Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya Jadi bujo itu bareng Fauzi Nah ya pertanyaannya bujo itu bareng Soba Ngomong korban yang masuk paket Bareng Soba Ngomong-ngomong orang kurban, sekurban bujo Ya aku punya pemiratan uji logika Akhirnya kan bujo-ngomong bareng kembungan Nah itu Kok ini ya waktu itu gitu Sedangkan bujo Biar 2 soalan rufi Ini wagomong diakal, ini rosa ngomong suara anak-anak Bukan karena ini, aku yang pada saat aku berkata Di Australia, di Australia, di Australia, di Australia-Nya Rasabat Dia ngomong lagi perso fatwa ngomong ngomong saya pulang ke Beto tapi pasti mau Rauh ini Rauh ini kok berjelek pulangkan Rauh di TV kalau mau ditompong menyeret menyeret coba tadi sama salah satu jumpa ibu Beto Beto mu melok ikhlas mereka tidak ada mereka tidak ada mereka tidak ada pakaian baru ada daftar yang potensi sekebar itu saya tidak mau memang itu karena itu itu mengerti ikhlas tidak bisa mengerti karena itu tenang tapi itu seperti itu dengan itu pengen agama itu saya dengan mudanya itu sangat meng한민 agama itu itu sufficient memang enak menyenang ber하게 saya arah yang mereka sed Megan ada pertanyaan itu tidak?". Masa saudara dia tidak punya satu sapi seperti yang terkena tapi saya pastikan kalau mau mencintai Nabi saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada kita kalau membaca sholat kepada engkau gimana kalau enggak bisa tawar ini usuklah sohabat semua mencintai Nabi dan ketika itu sohabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad lalu siapa tanya lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana anda kan tidak diajari Nabi maka langsung begini assolatu wassalamu alaika ya Rasulullah kamu dapat terhormat dengan salam pertanyaannya oke di otoritasnya apa ujuku-juku ya di sholawat ya kanan-kanji Nabi tapi di hari Nabi Muhammad wala'ali Muhammad kamu mengatakan berarti apa kita diajari Nabi kamu itu enggak punya apa kalau kamu berhormat saya otoritas itu kembalikan ke Allah saya ulang lagi ya kita ini dibanding Nabi kan enggak punya apa-apa kan enggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi kita memberikan yang milik kita kepada Nabi lu kita di depan Nabi itu enggak siapa enggak kelasnya kebaikan kita enggak ada kelasnya tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi tapi kita enggak punya apa-apa coba kalau enggak ditanyakan dulu kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau takasihkan Nabi lu kita dikebaikan maka sesuatu hari Nabi aku dulu aku membahas oleh alam memang rebahnya alam terus kita secara etika ngomong-ngomong cuma tombolnya kecetua dihidang menggunakan diperdegak dia lahirnya jadi artinya artinya apa ke saya minta lah kepada sehingga berjaksinya asli apa puluh Allah 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 kenapa ada wali Muhammad rasa kita sebagai orang seperti misalnya saya dicintai orang itu kan normal makanya menurut saya jalan itu fair senang Nabi ya senang keluarganya kan ya ada lucu kan rumah bapaknya tapi anaknya rumah orangtuanya anak judulnya ya maka cinta sejati adalah ya cinta keluarga ya terus keluarga ini punya dua makna ada keluarga karena gen yaitu para khabdhaim ada keluarga karena wirosah ini yang kayak para ulang-ulang makanya nabi namidikan tujuan kali bulu nasabin, nasabin, mumpoti on yaumal kiyamah ilah nasabin semua nasab baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terpuh kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para khabdhaim dan yang terhubung sahabku yaitu para ulang jadi cara mencintai sendiri itu harus ada yang misalnya kita seneng kawai cok jadi kawai priayi, rupung saya seneng jengkol, sama yang pakai jengkol kira-kira jantung cinta atau jantung kurang aja kawai cinta itu memberi sesuatu yang terbaik, rupung yang terbaik cara saya jengkol cinta itu juga harus dipelajari kalau mencintai perempuan ya apa yang dicintai perempuan sama kita mencintai nabi juga harus belajar, nabi itu mencintai asal, ternyata paling dicintai nabi itu sholat kalau sholat kita benar pasti otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah, perilaku kita benar maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah makanya ada ulama yang menaksirkan ini itu ada ulama yang menaksirkan ini kalau tafsir yang lazim kan setiap adhan menyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad dan Rasulullah, itu tentu benar, tafsir itu pasti benar tapi ada ulama yang menaksirkan tambahan begini itu masih gak keren, karena kita ingatnya nabi berpaketan dengan Allah itu pas adhan sama pas sholat atau pas apa, jumlahnya terbaik tapi yang dimaksud warfa adalah tidak ada seorang mu'min pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat misalnya saya berbuat baik sama yatim, atau berbuat baik sama santai pikiran saya pertama, berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah pikiran kedua apa? seperti dawe nabi, anawakabri ke yatim, kehatian ini, kelihatannya artinya gak mungkin seorang mu'min menyebut Allah, kemudian dia tidak ingat nabi bahagia ketika aku abik sama Mustafa, mesti kan aku ngapik santri aku abik, jadi sobo dawe nabi nabi tapi harus diteruskan, lalu kamu tahu kalau itu dawe nabi jadi ulama makanya dawe cerita tadi, katanya diantaranya nabi hasil Muhammad pernah menentikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai siddiqin mewat sholihin dari sholihin naik syurada, naik syiddiqin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai nabi Muhammad SAW selalu cintanya pasti, semua kita pasti mencintai aku wadu asal cinta harus menunggu instruksi para nabi Muhammad SAW mereka yang tahu yang punya sana cara kita mencintai masyur kan nabi ketika ditanya Ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau lalu apa yang saya perbuat jawabin nabi Muhammad SAW ala nafsika dikasirotis ya sudah tolong kamu harus memperbanyak sujud hanya memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat sahabat Rasulullah SAW selain tentu baca sholawat dan lain-lain tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara baca sholawat sebagian dari sebagian dari cara ada yang dimatis sholawat disebutnya fa'a'idni ala nafsika dikasirotis sujud kalau kamu ingin seserugah dengan saya maka bawang kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud karena sujud ini khas maksudnya khas begini wismungkemen yang pengeirah berdasar apa? ajarannya Rasulullah SAW itu warfa'na saya Muhammad pasti ngangkat dirajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mu'min kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaran ini ini warfa'na jadi tidak usah menunggukan nafas adhan itu kan jumlahnya tergang begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya kalau kita ada zina ada maling tidak nyobet karena apa? kita tahu itu lewat siapa? maksudnya makanya anda ada orang mu'min yang melakukan kebaikan atau meninggalkan kesilukan kecuali di saat yang sama yang menyebut Allah dan menyebut Rasulullah SAW ya benar dan menurut saya tafsir itu benar karena kalau yang ditafsiri hanya adhan kan jurnanya berat sedikit jurnanya berat dan menurut saya selamat menikmati selamat menikmati